Intro Komisi 7 DPR RI akan mengambil langkah tegas ke pemerintah dan PT Freeport Indonesia jika tidak bisa menyelesaikan target pembangunan smelter PT Freeport Indonesia digresik sampai 30% di tahun ini. Usai meninjau kawasan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate Gresik. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Timur baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hissa mengatakan pembangunan smelter sudah tertunda cukup lama, salah satunya karena penentuan lokasi yang berubah-ubah. Ada pun progres pembangunan smelter di Gresik baru mencapai 3,6%. Terkait lokasi pembangunan smelter, sekarang ini dinilai cukup strategis karena dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan dan mempercepat bongkar muat kapal untuk mengangkut hasil tambang. Belum 30%, maka DPR melalui Komisi 7 akan memberikan teguran kepada pemerintah agar melakukan penghentian produk-produk ekspor yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hissa menegaskan Komisi 7 DPR RI akan terus mengawasi proses pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. Pembangunan smelter ini diharapkan bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat Gresik, melainkan juga untuk nasional. Menjelaskan, menegaskan kepada Presiden Direktur Freeport Indonesia bahwa tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi perubahan perencanaan. Dari Jawa Timur, Winnie TVR Parlemen melaporkan.